Hai cofrens, disini kita punya soal tentang bongan ruang sisi datar. Di soal ini kita membahas mengenai sebuah limas yang alasnya itu persegi. Maka kalau digambar kira-kira seperti ini ya, ini untuk alasnya. Karena limas berarti, maaf disini kalian bisa gambar menggunakan penggaris ya supaya lebih rapi. Jadi bagian atasnya itu lancip ya, jadi rusuk tegaknya itu bertemu di satu titik di atas limasnya gitu. Dimana disini kalau kita perhatikan, keliling alasnya 96 cm. Karena persegi, maka kelilingnya adalah 4 dikali sisi gitu kan ya. Berarti 4 dikali sisi alas itu sama dengan 96 cm. Maka untuk dapatkan sisinya, bagi kedua ruas dengan 4. Maka kita punya S sama dengan 96 dibagi 4, yaitu kita dapat 24, satuannya cm. Jadi untuk alas itu, maaf, untuk alas itu ukurannya adalah 24 cm semua gitu sisinya, karena persegi ya. Nah kemudian tinggi limasnya kita diberikan, yaitu 16 cm. Tinggi limas itu pasti lurus, tegak lurus dengan alas, tepat di pusat alasnya gitu. Jadi ini di pusat perseginya, yaitu dikatakan tingginya adalah 16 cm ya. Nah karena ini tuh pas di pusat gitu ya, pusat persegi, maka kalau kita tarik garis ke sebelah kanan misalkan gitu ya. Ini tuh pasti akan setengah dari sisi perseginya. Misalkan kita beri aja titik ini T, ini O, ini titik P misalkan gitu ya. Dimana titik P itu pasti adalah setengah dari ini yang 24 gitu. Nah kita bisa lihat bahwa untuk mencari luas permukaan, kita kan butuh TP, yaitu luas, maaf, TP itu adalah tinggi dari sisi tegaknya. Kita asumsikan limasnya itu beraturan ya, jadi untuk sisi tegak, kiri, kanan, depan, belakang itu ukurannya sama. Jadi kita cukup cari luas salah satunya, lalu kita kali 4 gitu ya. Nah maka disini kita lihat bahwa TO kan pasti tegak lurus dengan OP ya, karena tinggi pasti tegak lurus dengan alas. Maka disini kita bisa keluarkan sebuah segitiga TOP, ya ini T, ini O, ini P. Di mana kita lihat panjang OP itu kan pasti adalah setengah dari ini sisi perseginya, ya. Jadi OP itu pasti adalah setengah dikali S, maka kita punya setengah dikali 24, hasilnya adalah 12, satunya cm. Jadi OP 12 cm, lalu TO kita tahu 16 cm. Maka kita bisa cari panjang TP dengan teorema Pitagoras. Misalkan kita punya segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya A, alasnya B, tingginya C. Maka pasti berlaku sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Maka untuk cari sisi miring, rumusnya adalah akar dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Maka disini kita punya TP sama dengan akar dari alasnya 12 dikuadratkan ditambah tingginya 16 dikuadratkan. Maka akar dari 12 x 12 yaitu 144 ditambah 16 x 16 yaitu 256. Maka kita bisa jumlahkan, berarti jadinya akar dari 144 tambah 256 adalah 400. Maka akar 400 hasilnya 20, satunya cm. Jadi kita sudah tahu TP yaitu tinggi dari sisi tegaknya. Itu adalah 20 cm. Maka sisi tegaknya, ini kita beri batas ya. Sisi tegaknya kalau kita gambarkan itu kira-kira seperti ini. Ini adalah TP tadi ya, yaitu tingginya. Dimana rusuk tegaknya itu panjangnya akan sama, jadi ini akan sama dengan ini. Sehingga ini adalah sebuah segitiga yang sama kaki gitu. Dimana di sini panjang alasnya kita sudah tahu yaitu 24 cm. Jadi kalau kita mau cari luas segitiganya, ini untuk 1 segitiga dulu ya. Berarti kan rumusnya alas kali tinggi bagi 2 ya. Maka 24 dikali tingginya TP, yaitu tadi kita sudah cari 20 dibagi 2. Maka 20 bagi 2 hasilnya 10. 24 x 10 hasilnya adalah 240. Satuannya jadi cm persegi karena luas. Nah, ini untuk 1 segitiga saja. Maka kalau kita lihat luas prisma, luas permukaan, maaf, luas limas ya. Kita ganti luas limasnya, luas permukaan limas gitu ya. Kita buat aja seperti ini. Maka kita bisa lihat untuk yang segitiga itu ada 4 ya. Kiri kanan depan belakang. Berarti 4 dikali luas segitiga ditambah alasnya 1 gitu. Jadi luas alas, yaitu persegi ya alasnya. Maka kita masukkan, disini kita punya 4 dikali dengan luas segitiganya 240. Ditambah luas persegi, rumusnya sisi kali sisi. Berarti sisi kuadrat gitu kan ya. Maka 4 dikali 240 itu hasilnya adalah 960. Ditambah sisi kuadrat, sisinya 24. Kita kuadratkan. Maka 24 kuadrat itu hasilnya 576. 960 ditambah 576. Maka ini menghasilkan 1536 satuannya cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang A. Semoga teman-teman mengerti. Sampai jumpa di soal berikutnya.